Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat Pada pertemuan kedua kali ini Kita akan membahas Zat adiktif Sebelum kita belajar Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Agar kita mendapatkan Berkah dari ilmunya Kemudian juga dimudahkan Di dalam menuntut ilmu Dan titip dua agar Wabah covid-19 ini Segera diangkat oleh Allah SWT Anak-anak yang dirahmati Allah SWT Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang Zat adiktif Yaitu zat yang ditambahkan Di dalam makanan atau minuman Yang bisa berfungsi sebagai Penyedap rasa, pemberi warna Pemanis ataupun pengawet Dan sebagainya Nah kali ini kita akan masuk ke Zat adiktif Nah zat adiktif ini Akan kita pelajari Berdasarkan tahap demi tahap Apa saja tahapannya Yang pertama kita akan Pengetahui terlebih dahulu Apa pengertian dari zat adiktif Adiktif Kemudian jenis-jenis zat adiktif Adiktif Dampaknya Ya Kemudian tanda-tanda Penyalahgunaan Upaya Pengobatan ini pada Pertemuan yang akan datang Ya Ini juga nanti Pertemuan yang akan datang Ya jadi Yang akan kita pelajari hari ini Ada empat Pengertian jenis-jenis Dampak negatif Dan tanda-tanda Penyalahgunaan Nah Zat adiktif ini Merupakan Memiliki asal kata Dari kata Dik Ya Dari kata Edik Dalam bahasa Inggris Yang memiliki arti Kecanduan Ya Atau ketagihan Secara arti Zat adiktif Itu adalah Satu zat Yang apabila dikonsumsi Dapat Menyebabkan Ketergantungan Atau adiksi Atau ketagihan Jadi sesuai dengan namanya Ya Zat-zat ini bisa menyebabkan Seseorang bisa Ketergantungan Atau ketagihan Ini adalah contohnya Ya Secara alami Misalnya ada kopi Teh Tembakau Ganja Ya Kadang kalau kita sudah Ngopi Terutama bapak-bapak Ya Suka ketagihan Untuk ngopi lagi Pengen ngopi lagi Atau Suka ya teh Ya pengennya ngeteh lagi Ya Dan yang kimia Misalnya ada Amphetamine Dan LSD Zat adiktif itu Memiliki beberapa jenis Yang pertama adalah Zat psikotropika Apa itu zat psikotropika Yaitu suatu zat yang mempunyai efek terhadap kerja otak Sehingga menurunkan aktivitas otak Atau merangsang susunan saraf pusat Dan menyebabkan ketergantungan Yang kedua adalah narkotika Yaitu suatu zat atau obat berasal dari tanaman Yang menyebabkan penurunan kesadaran Mengurangi atau menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan Dan yang ketiga adalah zat psikoaktif Dan yang ketiga adalah zat psikoaktif Yaitu suatu zat atau obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat Jika digunakan dalam jumlah besar Akan berbahaya bagi tubuh Sejarah dari Zat adiktif ini Di China dahulu 2737 sebelum masehi Daun ganja digunakan untuk mengobati penyakit Seperti malaria Rematik Beri-beri Sifat pelupa Dan sakit perut Kemudian sekitar tahun 1333 sampai 1324 Sebelum masehi Di bawah pemerintahan Raja Tutankamen Bangsa Mesir kuno Mulai mengetahui fungsi medis opium Mereka menggunakan opium Untuk membantu gangguan tidur Menghilangkan rasa sakit Bahkan menenangkan anak-anak yang menangis Baru pada tahun 400 sebelum masehi Referensi medis untuk opium lebih jelas Karena paparan Hippocrates Opium kala itu Mulai digunakan untuk anestesi Selama operasi Nabzah merupakan singkatan dari Narkotika Psikotoprika Dan Zat adiktif berbahaya Jadi Nabzah Merupakan Contoh singkatan Dari Zat adiktif yang kita ketahui Perbedaan narkotika dan psikotropika Nah Pada narkotika Pembuatan utama bahannya Terbuat dari 3 jenis tanaman Sedangkan pada psikotropika Terbuat dari bahan kimia Non-narkotika Cara kerjanya Yang pertama untuk narkotika Membuat penggunanya tidak merasakan sakit Walaupun disakiti Sedangkan pada psikotropika Membuat penggunanya mengalami perubahan mental dan tingkah laku Efek narkotika akan menyebabkan kecanduan dan tubuh tidak merasakan sakit Sedangkan psikotropika Efeknya memberikan Kecanduan dan mengalami halusinasi Status narkotika Termasuk dalam psikotropika Artinya narkotika tergolong dalam psikotropika Tetapi psikotropika tidak tergolong ke dalam narkotika Karena psikotropika lebih umum Ketimbang narkotika yang lebih khusus Jenis narkotika yaitu Morfin Heroin Ganja Kokain Listergenic Acid Atau LSD Dan lain sebagainya Jadi jenis narkotika ini juga masuk ke dalam jenis psikotropika Jenis psikotropika yaitu Ekstasi Sabu-sabu Sedatif Nipam Enggeldas Dan lain sebagainya Jenis-jenis napsa Yaitu narkotika Dan psikotropika Adiktif berbahaya Di antaranya ada Depresan Kemudian ada Stimulan Halusinogen Depresan Fungsinya menekan sistem sarap pusat Sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh Dan juga memperlambat sinyal antara otak dan tubuh Yang membuat pemakainya menjadi lebih tenang dan rileks Pemakainya akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan bergerak Serta susah untuk memberikan respon terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya Efek samping dari jenis narkotika depresan adalah Tidak sadarkan diri Mengantuk Mual dan muntah Serta kematian Dan macam-macam jenis narkotika Narkotika jenis depresan Yang biasa beredar adalah Heroin Morfin Dan ganja Dan sebagainya Yang kedua adalah Stimulan Dapat merangsang sarap pusat Dan meningkatkan kegairahan Yaitu Segar dan bersemangat Serta kesadaran Memberikan efek yang dapat mempercepat sinyal antara otak dan badan Narkotika jenis ini Mampu membuat pemakainya Merasa lebih segar Percaya diri Berenergi Dan bersemangat Umumnya Pemakain narkotika jenis stimulan Akan merasakan kegelisahan Detak jantung yang makin cepat Napsu makan yang berkurang Serta naiknya suhu tubuh Dan tekanan darah Efek samping dari narkotika jenis stimulan Adalah paranoia Panik Keram perut Kejang Dan kecemasan Contoh dari narkotika jenis ini Yaitu Ekstasi Amfetamin Sabu Dan kokain Halusinogen Merupakan obat alamiah atau sintetis Yang menyebabkan adanya penyimpangan persepsi Termasuk halusinasi Seperti mendengar suara Melihat sesuatu tanpa ada rangsangan Ciri-cirinya hilang kesadaran Akan meruang dan waktu Adanya perasaan curiga Narkotnya disini memberikan efek pusing Disorientasi Kebas Sensasi seperti melayang Dan kebingungan pada pemakaiannya Efek samping yang dapat timbul akibat pemakaian Adalah kehilangan memori Peningkatan detak jantung Panik dan menjadi agresif Halusinasi Kecemasan dan peningkatan detak jantung Contohnya adalah ganja Kecubung Meskalin Dan kaktus Psikosibin Dari jamur LSD Dan Magic Mushroom Di antara contoh-contoh tadi Dari zat-zat Narkotika dan psikotropika Disini yang pertama adalah ganja Yang merupakan juga Merupakan dari zat depresan Dapat menimbulkan ketergantungan mental Yang diikuti kecanduan fisik Dalam jangka waktu lama Narkoba ini berasal dari tanaman Cannabis sativa Dan dapat digunakan Dengan cara dihisap Seperti rokok Ataupun dicampurkan Kedalam hidangan yang dimasak Ganja Memicu Sensasi Menenangkan Yang Bahayanya dari ganja Ganja ini bisa menimbulkan penyakit Yang pertama adalah bronchitis Sinositis Dan faringitis Kemudian juga bisa mengalami gangguan Seperti konsentrasi Hilang kesimbangan Koordinasi tubuh Gelisah Panik Gejala psikologis Misalnya semangatnya hilang Cepat berubah suasana hatinya Hilangnya ingatan Jaga Pendek Selanjutnya adalah Kokain Juga merupakan jenis depresan Merupakan jenis narkoba stimulan Yang berisiko tinggi Untuk menimbulkan ketergantungan Kokain berasal dari tanaman kokal Dan bisa ditemukan Dalam berbagai bentuk Kokain dapat dimasukkan Kedalam tubuh Dengan cara disuntikan Kepemuruh darah Ataupun dengan cara Menghisap uap Atau bubuk kokain Kokain Menimbulkan sensasi Menyenangkan Yang membuat pemakaiannya Ingin menggunakan Secara terus menerus Kokain berbahaya Karena dapat menyebabkan Peningkatan tekanan darah Detak jantung Dan suhu tubuh Napsu makan menurun Kerusakan Atau serangan jantung Keram perut Mual Struk Kehilangan indera penciuman Kesulitan Menelan Mimisan Serta bahkan kematian Selanjutnya ada Sabu Sabu merupakan jenis narkoba stimulan Dan biasanya berbentuk Bubuk putih Dan dapat dihisap Ditelan dan disuntikan Sabu menimbulkan efek Menyenangkan Dengan durasi yang cepat Karenanya Pengguna sabu Akan terus menerus Memakai sabu Untuk merasakan Efek tersebut Yang menyebabkan Ketergantungan Pemakaian sabu Berisiko menyebabkan Pertambahnya Cepat Penapasan Penurunan Berbeda Ekstrim Kenaikan suhu tubuh Dan tekanan darah Detak jantung Yang makin cepat Masalah pada gigi Dan gusi Serta luka-luka Pada kulit Selanjutnya ada Ekstasi Atau MDMA Ekstasi Merupakan Halusinogen Yang dapat dikonsumsi Dalam bentuk pil Atau tablet Serta dapat disuntikan Ke pembuluh darah Atau juga bisa dihisam Ekstasi Memicu sensasi Menyenangkan Membuat energi Meningkat Membuat pemakaiannya Merasa melayang Dengan orang-orang Sekitarnya Saat efeknya hilang Penggunanya Penggunanya Akan mengalami Masalah tidur Depresi Kebingungan Dan kecemasan Efek samping lainnya Adalah otot yang menegang Mual Peningkatan tekanan darah Dan detak jantung Penglihatan kabur Bertingkat Atau menggigil Serta pusing Selanjutnya ada LSD Yang dalam bentuk Seperti ini Lembar-lembar Salah satu dari Macam-macam Menakluban jenis Halusinogen Yang berasal dari Senyawa asam Pada jamur Yang tumbuh Di biji-bijian Seperti Gandum hitam Atau ri LSD menimbulkan Hasulinasi Yang bisa berlangsung Selama 12 jam Efek samping LSD Adalah mulut mengering Berkeringat Gemetar Kupil melebar Kurang napsu makan Peningkatan pada Tekanan darah Dan detak jantung Selanjutnya ada Heroin Berbeda dengan Apa yang ditampilkan Di film-film Heroin tidak hanya Bisa berupa bubuk Berwarna putih Tapi juga bisa Berwarna hitam Dan lengket Penggunanya Tidak terbatas Dari dihisap Tetapi juga bisa Dijirikan rokok Ataupun disuntikan Heroin Berasal dari Bunga opium Dan mudah Untuk diserap tubuh Dan karenanya Bersifat sangat Adiktif Heroin Menimbulkan rasa Menyenangkan Pemikiran yang Berkabut Bermulut kering Dan sensasi Berat pada Lengan dan Paha Efek sampingnya Yaitu Infeksi kulit Masalah pada Pencernaan Kesulitan Bernakas Pembuluh darah Yang tidak bisa Berfungsi dengan baik Dan penyakit Ginjal Selanjutnya ada Magic Mushroom Adalah jenis Narkoba halusinogen Yang terkenal Bisa dikonsumsi Secara langsung Diseduh Ataupun dikonsumsi Bersama makanan Lainnya Efeknya bisa Halusinasi Bisa terasa 20 menit Setelah digunakan Hingga sampai 6 jam Penggunaan ini Dapat menimbulkan Mual Muntah Panik Pelebaran pupil Psikosis Atau kilas barik Memory Selanjutnya ada Rokok Pada asap rokok Terdapat 5000 Senyawa berbeda Dan sebagian Bersifat racun Bagi tubuh Kandungan rokok Yang bersifat racun Tersebut Berpotensi Merusak sel-sel tubuh Selain itu Senyawa dalam asap rokok Juga bersifat Karsinogenik Alias memicu Kanker Di dalam rokok Terdapat 250 Jenis Zat beracun Dan 70 jenis Zat yang Diketahui Bersifat Karsinogenik Atau pencetus Kanker Bahan utamanya Tembagau Atau Bahan aktif Nikotin Bersifat Kecanduan Atau ketagihan Bahan lainnya Yaitu bisa Karbon monoksida Bahan lain berbahaya Bagi tubuh Yaitu Karbon monoksida Nikotin Tar Hidrogen Sianida Benzena Formaldehida Arsenik Kadmium Dan amoniak Selanjutnya Alkohol Atau minuman keras Ada berbagai macam Jenis alkohol Dalam minuman keras Minuman beralkohol ini Mengandung etanol Etanol merupakan Bahan psikoaktif Yang konsumsinya Bisa menyebabkan Penurunan kesadaran Semakin tinggi Kadar alkohol Maka bisa Mengakibatkan Gangguan kesehatan Pada pemakainya Jenis alkohol Dalam minuman keras Bisa dibagi Berdasarkan kadarnya Golongan A 1-5% Golongan B 5-20% Dan golongan C 20-45% Contoh lebih Wine, vodka Whiskey, rum Dan sake Dan lain-lain Dampak negatif Psikotropika Yang pertama Psikotropika ini Bisa menyebabkan Kriminalitas Ya Karena Biasanya Untuk bisa mendapatkannya Tentu dia harus Melanggar hukum Ya Kemudian Sedativa Zat yang mudah tertidur Dapat menyebabkan Ketergantungan fisik Dan psikologis Penggunaan kokain Akan menimbulkan Gangguan pencernaan Dan sulit tidur Ekstasi Dapat memusah Sistem kerja otak Dan jantung Penyalah gunaan Penyalah gunaan Amphetamine Atau sabu-sabu Dapat mengakibatkan Ketergantungan Secara mental Gangguan pada jantung Ataupun bisa menjadi Stroke Tanda-tanda Penyalah gunaan Psikotropika Secara fisik Bisa kita lihat Badannya kurus Mata cekung merah Pucat Tangan berbintik merah Sering menguap Berair mata Atau berkeringat lebih Secara emosi Sangat sensitif Dan cepat bosan Sikapnya membangkang Emosi juga naik Turun Dilihat dari perilaku Sikap tidak peduli Jauh dari keluarga Malas Sering lupa Sering lupa tanggung jawab Suka mencuri uang Atau barang berharga Di rumah Atau di sekolah Takut air Alias malas mandi Demikian materi kita Pada pagi hari ini Semoga Allah Memudahkan kalian Dalam memahaminya Setelah ini Silahkan mengerjakan Tugas yang telah diberikan Jazakallah Barakallahu fikum Subhanaka Allah Wabihamdika Asyadu Allah Ilai lanta Asyafirka Batu Bilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!